Ya kembali lagi di player's talk ngobrol-ngobrol sama pemain kali ini kedatangan Hanif Shebandi Dengan Mas Hanif, salah satu pemain masih pemain muda lah yang masih yang berkecimpung di sepak bola bahkan dari mudanya dari timnas berjenjang dari U13 sampai senior setiap level ada terus kita mau ngobrol-ngobrol nih sama Mas Hanif Oke Mas sekarang di Arema masuk Arema itu 2017 usia masih muda banget tuh 20 untuk usia muda masih mudalah ada di klub besar itu nggak mudah supporternya militan klubnya punya prestasi historinya panjang lah kalau Arema ada perasaan tersendiri waktu itu Sebenernya kalau kita ngomongin perasaan banyak banget yang saya rasain ya soalnya ya kita tahu tadi Mas bilang juga Arema adalah klub besar tapi disitu banyak banget pelajaran yang saya dapatkan selama saya di Arema Apalagi Arema banyak kali mengajarkan saya tentangnya mana kita menjadi penyakit besar untuk mengetikul pesat seperti apa Ketika kita kalah seperti apa bagaimana kita seri di kandang itu masih seperti kalah Cuma disitu ya disitu saya sadar bahwasanya sebagai main muda bahwasanya gue nih berada di klub besar itulah risikonya gitu loh Risiko kita bermain di klub besar itu tidak seperti kita main di klub yang sporternya mungkin tidak sepanatik Arema gitu loh Jadi itu kembali lagi pada diri kita sendiri layak nggak kita sanggup nggak kita untuk main di Arema Di situlah yang membuat saya itu semakin naris semakin memakai cuci diri saya untuk Seenggaknya saya layak bisa bermain dan mengharumkan nama Arema gitu loh Selama saya masih berkostum Arema Saya masih bermain untuk Arema ya saya kan memiliki yang terbaik untuk Arema gitu loh Walaupun saya umurnya masih berapa ya 20 tahun Saya 20 tahun mungkin itu dari umur 19 ke 20 tahun baru gitu Jadi bukan umur yang bisa dibilang punya pengalaman banyak enggak Saat itu reaksinya seperti apa atau mungkin responnya yang membuat tetap stabil sampai sekarang Sebenarnya nggak muda ya karena saya bukan berarti pemain yang bisa aman setiap ada tertekanan atau segalaan Saya pasti merasakan down juga saya pasti merasakan tekanan yang merasa sedih juga Itu hal yang lumrah dan hal yang wajar ya apalagi kita sebagai pemain muda Cuma permasalahannya adalah yang harus dicampkan itu adalah bukan berarti ketika kita down kita jatuh Terus kita ya makin terlarut dengan hal seperti itu Justru ketika kita jatuh gimana kita biar cepat balik lagi Jatuh gagal itu bukan hal yang mustahil pasti akan terjadi Cepat atau lambat kita pasti akan merasakan itu Berarti mindset Mindset saya kembalikan pada mindset Berapa kali saya juga memberi cerita kepada pemain-pemain muda juga Bahwasannya Bukan berarti lu main di area main ini enak-enak aja Bukan berarti lu Oke lah lu menang lu dibanggai-banggai Uh main muda lah Cepat calon pemain masa depan lah Tapi bukan itu Ketika lu jatuh ketika lu dikritik Ya gimana lu bisa untuk bisa stabil Untuk bisa menelamatkan karir lu gitu Jadi disitu tuh kadang Mempertahankan tuh lebih sulit ya pada kita meraih Meraih oke lah kita bisa Oke main muda punya nama besar Main bagus ya Tapi gimana kita bisa stabil disitu Itu mindsetnya Kunci yang mental ya sih Selain mindset Ada treatment khusus nggak Atau mungkin ada Misal Oh punya cara sendiri untuk Kalau anak muda jaman sekarang bilang healingnya lah Bagaimana cara-cara healing dia apakah Dengan Bercerita dengan orang Apakah Mendengarkan sesuatu musik akhirnya jadi Bad lagi gitu Gitu ya kalau gua pribadi Mustahil gua bisa merasakan atau mendapatkan caranya Kalau gua nggak merasakan Oke Jadi gua pasti beneran Lu tau sendiri lah Apapun yang terjadi sama gua tuh pasti Pernah gua rasain ya Namanya gua diserang netizen lah Apa segala macem Karir gua tuh Maksudnya gua melakukan hal yang mungkin Membuat netizen atau orang-orang sana tuh Menjelekkan gua Itu udah pernah gua lewatin Yang mana kalau mungkin anak sekarang Uh Abis tanding Kalah apa segala macam Nggak mau buka IG Sekarang gua udah lewatin Dulu gua udah Pernah ngerasain kayak gitu Udah nggak rasanya nggak mau buka IG Gua Aduh bener-bener malu rasanya apa Tapi sekarang udah Masa-masa itu tuh Ya sudah gitu loh Maksudnya kayak Jadi pembelajaran buat gua gitu loh Akhirnya Kalau gua sih pembelajaran terbaik ya Pengalaman itu Oke Gua balik ke belakang dikit Mulai main bola Eh mulai ya Awalnya gimana Awalnya bagaimana caranya Bisa jadi pemain bola Apakah Dengan SSB dulu Atau Dibilang tercemplung Artinya anak Jakarta kan Jarang langsung Memang Fokus main bola doang Iya Itu lapangan segala macem Kurang lah Dengan daerah gitu Sebenernya Semakin sini gua makin sadar bahwa Saya karir gua main bola itu Bukan kebetulan Semua itu Berawal ya bener Kerja keras Jadi Gua banyak berkorban Gua SMA juga Tidak seperti yang lain Sekolah SMA itu gua Paket seri Gua juga Bukan Apa ya Pemain Bukan anak yang Sekolah setiap hari Sekolah Gua pasti izin Tanding lah Apalah Dan itu mengorbanan pendidikan gua Artinya Itu ada pengorbanan disana Dan disitu yang butuh kerja keras Gak semua orang Apa ya Gak semua orang yang mungkin berpikir Main bola Cuma Ikut-ikut main bola terus saya Main bola gak seperti itu Jadi Disitu Gua juga mengorbankan banyak hal juga Masa muda gua juga Yang mana gua gak bisa tau sendiri Kalau misalnya anak-anak-anak kan keluar lah Mainlah segala macem Ruang gua gak bisa kayak gitu Awal lu main dimana Pertama kali Apa nih Atau Muda atau Junior lah Waktu anak-anak Memulai karir bola lu Sebenernya memang dari sekolah Jadi kalo dulu kan sekolah itu kan Eskolenya gitu Eskolenya Terus kayak misalnya Kita sebelum masuk sekolah Ada main-main bola bareng biasa Main-main Jadi kayak Antarkelas Terus dari situ mulai pelan-pelan Ngewakilin sekolah Turnamen Dari turnamen baru disitu Guru-guru mulai Coba ngomong orang tua Diseriusin Coba masukin ke SSB Masuk ke SSB Lama-lama pelan-pelan Sampai akhirnya ada seleksi-seleksi Saksi Timnas Ikut Loh-loh salam bila Jadi Saksi Timnas itu Emang dibuka waktu itu ikut Ikut Jadi seleksi umum Zaman dulu kan Kita seleksi umum rata-rata Karena waktu itu Dulu Tidak ada Turnamen Kelompok umur Kayak misalnya contoh Sekarang udah ada Elite Pro Akademi Elite Pro Akademi Sekarang dulu udah ga ada Dulu antara SSB aja Oke SSB ikut turnamen Itu Ikut turnamen Dulu mungkin Sekarang mungkin ga ada TopScore Sekarang ga ada Informasi adanya Mas lewat SSB itu Biasanya antara SSB Jadi dari pelatih ke pelatih Cuma dulu tuh umum bang Bisa berapa ratus orang itu Tadi masih di SSB SSB Masih SSB Masih SSB Masih SSB Club itu Gue mulai masuk semi pro itu Sebenernya di Persib 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 Oh Gue waktu itu umur berapa ya 17-15 Ya 17-15an Itu kan SFA Gue disana kurang lebih 2 tahunan Nah itu gue baru masuk 2014-15an Pas mereka juara itu kan Itu ak gue akademi Waktu mereka juara gue di akademi Jadi itu gue masuk ke Persib U19 U21 Itu pertama kali gue masuk akademi Sebelumnya SSB terus Gitu Kalau akademi ini Biar gue udah tau juga Akademi itu Yang membedakan akademi dengan SSB Apa sih Kalau SSB itu kayak Lesbola lah Ya kalau SSB itu Kayak Lesbola Kalau akademi itu sebenernya Lebih spesifik ya Karena harusnya Kalau misalnya gue tau nih Akademi itu Jadi ada mesnya Ada sekolahnya Berarti gue pindah ke Bandung Dulu gue Jadi ada mesnya Mereka menyediakan mes Untuk mesik juniornya gitu Itu orang tua umur Berapa 17 ya Gue waktu itu Dibelasan ya Jadi Membolehkan itu Yang membolehkan Jadi Karena dulu itu Gue emang dari semua orang tua gue Udah Bukan kasih pilihan sih Cuman ditekankan Lu Emang Kamu memang pengen jadi main bola Kalau emang jadi main bola Ya kamu harus total gitu Emang serius disini Karena Orang tua gue juga udah tau Sadar Maksudnya Pasti akan ada yang dikorbankan Antara sekolah Atau sekolah Atau sekolah Karena kalau Menurut gue Dua hal itu Ketika kita berjalan berbarengan Pasti akan ada yang gak maksimal Itu berapa bersaudara sih? Tiga bersaudara Anak pertama Yang dua bawah itu Ada cowok? Cowok semua Gak ada Akademi semua Orang tua sama dukung apa Dengan main bola itu? Waktu kecil lah Kita gak ngomong Mungkin sama kayak Teman-teman yang lain ya Mungkin Sama kayak anak-anak SSB-SSB yang lain Mereka tuh nganterin ke sekolah Nganterin kita SSB Nonton kita setiap hari Atau segala macem Kalau kita turnamen itu Mereka yang dukung kita Cuma makin sini Itu makin kelihatan Sampai pemain yang Mungkin punya potensi Mentally kuat Dan emang Dia tuh bener-bener serius Di silam bola Nah disitulah Mulai kelihatan Nah disitu Bokap gue mungkin ngeliat Wah ini anak mungkin Bener-bener di bola Makanya dia bener-bener Ya sudah Apa yang kamu pilih Kamu bener-bener seras persen Gak bisa setengah-setengah Gitu Makanya disitu ya udah Disitu gue bener-bener seras persen Setengah-setengah Setengah-setengah Di sepak bola Makanya gue korbankan sekolah gue Gue itu SMA itu normal Dua tahun Setahun normal Sisanya udah Bolos-bolos Akhirnya udah Gue lepas sekolah Akhirnya gue ambil paket sih Gue gak Ikut UM itu Enggak bang Gue ambil paket sih Karena gue tau Kalo misalnya Apa ya Gue sekolah di Jakarta Gue dikaper sih Gak mungkin gue bolak-balik Atau segala macem kan Udah gue stop Gue putusin untuk Tahun kedua gue berhenti Terus gue ambil paket sih Akhirnya gue fokus di sepak bola Udah alhamdulillah Dan itu Itu gak It's not bullshit Kalo misalnya lu kerja keras Lu bener-bener lu kerja keras Pasti akan ada hasilnya Dan alhamdulillah Sampai sekarang Kalo misalnya dibandingin temen-temen Guasa angkatan gue yang Mungkin mengorbankan karirnya Sekolahnya Terbentuk sepak bola Kalo lu gak punya Tekad yang kuat Banyak temen-temen gue Yang akhirnya tuh Berakhir ya Dia udah gak main bola Ada yang kerja dari Inilah Itulah Untuk melanjutkan kuliah Atau apalah Banyak Dan itu gak mudah Makanya Baik lagi gue bilang Bahwasannya Kari gue sepak bola itu Gak kebetulan Waktu kecil Udah suka nonton bola Indore SD lah Ya sebenernya Berawal dari Cartoon deh Kita nonton Cartoon bola Sebasal Gue gak ngerti Tentang bola Indonesia Gue mulai ngerti Sepak bola itu Sepak bola dunia lah Itu pas 2006 Pertama kali itu Gue tau piala dunia World Cup World Cup Zidane Kalah di final Itu pertama kali Gue gak tau apa-apa Bokap gue bilang Wah Zidane nih Hebat, jago Situ gue pelan-pelan Mulai tau Tapi gue 5 tahun Zidane Terus mulai ada Oksi Terus Ronaldo Indonesia gak ada tau gue bang Pas umur berapa ya Gue kira-kira Gak tau Gak tau Gue masih belum tau Pas umur berapa ya 10 atau 11 Atau 9 Pokoknya udah mulai-mulai Pelan-pelan Bokap gue ngenalin Ini loh Icon sepak bola Indonesia Itu bangun-bangun Terus ada Pina-Pina Polario Buah Salosa Wah banyak pemain-pelan Terus itu Kelam-pelan gue mulai tau Klub Indonesia Belum tau Cuma Cuma Intinya dari awalnya gue bukan pemain yang dibesarkan dari keluarga sepak bola bukan? Orang tua pernah mengarahkan karim gak? Gak Gak Atau membuat Atau membuat Atau mengecil SD lah SDTK Gede mau dilihat apa Gede gini lah Gede gini lah Gede gitu gak? Gak Semua dilihat kepada anaknya Interesnya kemana Kok emang bakat itu sepak bola ya Keluarga gue Dukung sepak bola Kok emang Coak tetep dari dulu Dari awal Boka-boka menomor satu lah Pendidikan Tetep pendidikan Jadi pendidikan Tapi disana Jadi SDT Umum biasa Umum biasa Dari situ Lihat nih Bakatnya kemana nih Kayak adek gue Adek gue Bukan bakatnya sepak bola Dulu sepak bola sama kayak gue Tapi bakatnya bukan sepak bola Yaudah Sama bokap gue Diperjelas gitu loh Bukan di area yang cuma kayak Dijelas nih Lu tuh pengen ini kemana Kalo lu pengen sekolah Ya sudah lu kok ke sekolah Gue dutung Kayak kalo lu pengen di bola Yaudah gue Jadi kembali ke kita Kayak bokap suka bola Bokap gue suka bola Sebenernanya dia tuh suka bola ketika gue udah mulai Main bola Pernah nonton? Di stadion? Awal gue nonton stadion Seinget gue ya Itu AFC gak salah Kita main Timnas Stadion GBK Kita main AFC gak gak salah Kita lawan Thailand gak salah Jaman dulu sebelumnya? Enggak Jamannya ini Jamannya Mas Bepe Lawan Thailand Mas Bepe nyetak Penalti gak gak salah 2-0 atau 1-0 Itu kalau gue penalti Nah yang Mas Anish Mahen Oh bokap Nonton stadion Nah Itu Pertama kali nonton stadion Jaman gue di club worship udah sering nonton Yang timnas Yang timnas Yang timnas ya Semuanya Nonton stadion Nonton stadion Nonton stadion Ada komen sendiri dari orang tua? Ini kok Biasa loh Orang tua kan Cuma Apa ya Pasti Harusnya gini ah Kayaknya koreksi Harusnya mainnya gini Bagus gini gini Kurang gini 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 Tapi Yang sebenernya ini kunci sih Umur gue Karena Sebagaimanapun Orang tua pasti sadar pekanan dari si anak Apa yang dialami anak itu Tahu apalagi kita Main di timnas itu gak gampang Jutaan orang pengen main di timnas Terus Lo main di timnas itu Paling juga bias setengah mati kan Orang tua sadar Dan yang dia lakukan Ya dia tuh bener-bener Walaupun dia tahu mesinnya Gue mainnya jelek atau kurang Dia pasti bilang Mainnya bagus Mainnya bagus ah Gini ah Tapi kurang gini 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 Ya itu loh yang membuat Kita tuh Oh gak ada yang ditungguin Feeling waktu saat Gue ngomong yang senior Gue tidak lah ya Biar yang udah jendeng agak Agak senior Kan dipanggil pasti Kan timnas itu kan Feeling pribadinya Se-happy atau lebih Bokap? Oh gue? Bangga sih Pasti bangga Seneng lah Ngampirin langsung ke orang tua gitu gak Lu mimpinnya istri Lu kutu kan Pasti Apakah ada ngabar orang tua Tan gue timnas nih Pahma gitu gak Gitu gak Gitu gak rasa seorang yang suka iseng Iya gue suka iseng Jadi Kan misalnya ada berita nih Tc timnas Habis tanding Liga Terus gue bilang Mah Ya Aku pulang ya Ntar gini Siapin gini 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 Terus pas pulang Tiba-tiba Gue bawain kabar Kalo misalnya Gue Gue Timnas gitu ya Jadi gue suka Surprise aja ke orang tua gitu ya Jadi Ya mereka seneng juga Gitu Luka diobongin di keluarga gak Pasti Apa Ini soma yang timnas nih gitu Ya Ya Tapi gak ada Yang keluarga kan Atau gak ada Garah bola di keluarga kan Garah? Garah Darah sempat keluar di keluarga tuh gak ada kan Keluarga besar kan Jangan di teman bola gak 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 ada malah Dari keluarga besar gue doang Gue doang Keluarga besar gue dari nyokap gue itu Vlog Viking Bo-botong banget lah Tapi kalo dari keluarga bokap gue itu Orang Jakarta kan Kejek Wah Lame kan Maka dulu ke Arema. Gak kedua-duanya. Cuma itu. Cuma mereka... supporter lah. Emang bener-bener the best support gue. Ya Pombi, the best supporter ya mereka. Keluarga gue dan keluarga besar gue. Mereka bebole support gue di Malapun. Walaupun mereka Viking. Mereka bebole tol Persif. Gue main di Arema. Yang lucunya, kalo misalnya gue main al Persif. Mereka dengung Persif. Tapi pas gue pegang murah, mereka dengung gue. Diratin oleh penonton. Mereka bilang, kenapa saudara saya? Gue ketawa. Tadi ya. Gue ketawa aja. Cuma ya seru lah. Intinya apa lagi sebagai penuh muda tuh ya. Faktor salah satu faktor penting ya. Ditingan dari keluarga itu. Sekarang berarti udah berkeluarga. Ini pun keluarga kecil. Udah ada anak. Sudah anak. Umur? Jalan 6 bulan sekarang. Coba. Betul. Mau menerapkan yang kayak orang tua berikan atau mau mengarahkan? Kira-kira. Ya mungkin yang bersama kayak orang tua gue. Gue lihat potensi anak gue. Mereka dia maunya kemana. Tapi akan memperkenalkan bola gak? Ya pasti. Justru gue gak cuma bola. Semua olahraga gue perkenalkan. Semua olahraga. Semua apa ya. Semua hal itu ya pasti gue perkenalkan ke dia. Dan itu sisanya pada balik-balik ke dia. Dia mau kayak gimana. Gue kan ngasih. Beratnya menjadi. Kemen sepak bola lah. Semuanya lah. Tentangan dan lain-lain yang kita tahu. Mudah gitu kan. Iya. Kalau nanti akhirnya amat memutuskan. Kalau tuh yang mau ditemukan bola. Dipebolehkan gak? Gak apa gak salah. Cuma ya. Intinya yang bakal gue latih. Yang bakal gue. Trakkan ke dia itu. Adalah soal mental. Soal mental. Soal mindset. Karena. Nomor gue ada yang sepak bola. Itu mental nomor satu. Karena kalau percuma lo. Skill lo kayak Messi. Atau CR. Tapi lo punya mental. Mental kayak. Kita ngomong mental tuh bukan. Ketika main di lapangan. Oh mentalnya harus gini. Gak cuma itu. Mental dari semua hal. Dari kedisiplinan. Gimana lo bisa menjaga tidur lo. Makanan lo. Gimana lo bisa. Menghandle. Pikiran lo. Gimana lo bisa survive di latihan. Namanya latihan keras. Latihan fisik. Itu gak gampang. Itu masalah mentalnya. Itu masalah mentalnya. Itu masalah mentalnya. Itu masalah mentalnya. Simple deh. Misalnya gue gak jaga itu. Gue gak lama. Karir gue gak akan lama. Gue belajar dari. Gue Alhamdulillah bersyukur. Dapat satu tim. Sama orang-orang besar. Gue bisa ngomong gitu. Kenapa? Karena gue punya satu tim sama. Mas Dima. Dia orang yang terakhir gue. Karir gue main sama dia. Tersibah Balikpapan. Dia umur 42 tahun. Oh iya. Sebelum jadi pelatih. Sebelum jadi pelatih. Gue umur waktu itu 19 tahun. Dia umur 42 tahun. Contoh nyata. Yang mana dia menjaga tubuh dia. Menjaga makanan dia. Menjaga pola dia. Terus 42 tahun. Gak gampang. Gak gampang. Terus dari situ. Gue pindah ke Arema. Gue kenal Gonzales. Dari situ. Dia umur berapa ya. Hampir 40. Ya. Akhir ke 30 lah. Dia orang. Ya gue bilang. Bisa menjaga. Badan dia tuh. Dengan sedemikian rupa. Gitu. Itu yang maher. Disitu gue mulai belajar. Dan menggarisbawahi. Bahwasannya ya. Mental itu. Kedisi pilihan kita. Soal menjaga makan. Gak cuma itu aja. Mental dari semua hal. Gitu. Menghandle pikiran kita. Menghandle. Gimana kita untuk. Misalnya. Kadang kita. Diajakin temen kita. Mau keluar lah. Gimana kita bisa. Mengatasi gitu. Itu yang penting. Lu punya dolar pemain gak? Luar. Luar atau pemilakan. Ya. Untuk spesifik. Gak. Gak banyak sih. Cuma. Eh bukan. Gak banyak. Maksudnya. Banyak sih yang gue dolarin. Karena gue selalu ngambil. Dari sisi positifnya. Dari semua orang. Dari semua orang yang pernah gue main bareng. Sama mereka. Dari yang mungkin gue ngeliat. Gue belum pernah. Tapi mereka tuh yang mau jadi legenda ya. Itu gue ambil positifnya. Untuk jadi role model satu. Satu orang itu. Enggak. Enggak cuma satu. Banyak lah. Beberapa orang yang gue ambil gitu. Karena gue belajar dari semua orang. Jadi kalau misalnya gue ambil. Kalau misalnya gue ngomong. Misalnya idola gue dari kecil. Dan gue ambil. Gue ngambil Zidane. Karena dulu. Karena. Apa terinspirasi. Oh dia orang islam. Main. Bola. Islam segala macam itu. Itu. Kalau misalnya role model itu. Banyak. Gue bilang. Gue. Misalnya di Arema. Yang jauh gue di Arema. Ya misalnya di Arema. Ada Biskomo. Ada Arif Suomo. Gue pernah sakitin sama mereka. Gue mencontoh mereka. Hendro Si Suanto. Jonah Faruizi. Dan dia. Mereka-mereka senior-senior itu. Yang punya pengalaman. Lebih banyak daripada gue ya. Gue. Ya. Gue ambil panjaran dari mereka. Yang bisa gue ambil. Gitu. Eh. Gue pernah. Nombak. Keluar kan. Yang di. Emuse of the school ya. Sama trial. Beberapa kali. Ada impact juga gak? Ya pasti ada sih. Dari segi. Hmm. Yang beda apa sih. Emang kita sih. Oh. Yang bedanya sama kita. Jauh sih. Selain fasilitas ya. Mental tadi deh. Sebenernya kalau mental ketika kita masih umur di. Usia muda ya. Itu gak jauh banget. Itu bisa bersaing. Oh. Iya. Kalau misalnya usia muda bersaing. Tapi ketika dari usia muda ke sini. Warna itu banyak hal. Banyak faktor. Masa berkembang transisinya itu ya. Transisinya. Teknis dan non teknis itu yang. Banyak. Perbedaannya dari kita. Yang lu lihat. Berbedaannya apa sih. Sejauh mana. Contoh ya. Ini yang bener-bener keliatan banget. Euforianya. Di usia muda. Itu yang menurut gue itu menghancurkan banyak komen di usia muda. Karena gini. Kalau di luar itu. Ehm. Ya. Kita gak usah ngomong di luar. Di Indonesia aja. Kita tahu bahwasannya. Indonesia ini. Gila akan juara. Ya lah. Gue bisa menerima itu. Tapi. Ketika kita di usia muda. Usia yang 16. 19. Kita juara. Itu seperti. Kita tuh. Udah mencapai level senior. Dan kita juara. Tapi faktanya mereka belum sampai disitu. Senior aja belum. Masuk main di liga aja belum. Oke. Kita gak usah ngomong ligalah. Nah. Dia masuk profesional. Aja belum. Tapi masih sleep pro. Nah. Itu yang gue menyayangkan banyak orang-orang. Anak-anak yang. Teman-teman gue yang gue kenal. Di usia muda. Ketika dia sudah mencapai itu. Dapat euforia yang seperti itu. Mulai turun. Mereka gak. Intinya mereka belum siap. Untuk mendapatkan hal seperti itu. Mereka dapet. Nah. Kalau teknisnya. Gue kan non-teknis tuh. Ada teknis yang terlihat banget gue. Dari. Sangat luar. Ya. Contoh kayak apa tuh? Apakah lu bukan teknis teknis. Mungkin karena. Kalau akibitnya beda. Otomatis. Fisiknya juga berbeda kan? Oke. Gue gak tau ya. Ini. Gue gak tau ya. Lu setuju sama gue apa enggak. Kalau gue sih pribadi. Berbicara soal makanan. Itu nge-impact. Itu nge-impact. Itu nge-impact. Kalau gue pribadi itu nge-impact. You are what you eat. Karena. Lu gak mungkin. Bullshit. Kalau lu pengen jadi kecer. Tapi makanan lu. Punya cheating day? Ya gue pasti punya cheating day. Itu kalau misalnya. After game. Kalau misalnya. Biasanya kalau misalnya. Libur nih. Ada dua hari libur. Itu ya cheating day. Mungkin gue makan makanan. TFC atau gorengan. Tapi itu sehari ya sudah. Teman-teman. Gue pasti tau. Kalau misalnya gue tuh. Pemain yang bener-bener jaga makan. Gue makan salad. Gue. Dari kecil gue. Nah itu. Orang tua gue. Ketika gue udah ditekankan. Untuk sepak bola. Yaudah. Gue bener-bener total disana. Gue inget banget. Satu kali. Gue cerita ya. Gue pernah ikut seleksi. Mewakili Indonesia. Tapi bukan fitness. Apa ya? Fitness pelajar ya. Jadi gue. Gue kenal. Gue kenal. Jadi. Gue. Usama keluarga gue tuh. Udah gak pernah makan nasi putih. Nasi merah. Spaghetti. Tentang. Terus. Pas gue lagi tese. Seleksi. Gue bawa rest cooker dong. Rest ku kecil. Itu gue buat mas mas kentang. Gue bawa. Gue masak kentang sama. Gue inget banget. Pelatihnya tuh. Asisten pelatihnya tuh. Pas gue bawa makan. 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 Gue bawa kentang dong. Kentang. Jadi gue gak makan nasi. Loh. Kamu gak makan nasi? Enggap bang. Mau kemana kamu gak makan nasi? Eh liat tuh. Maen bola aja makan nasi. Gitu. Sakit hatinya. Ah gila. Gila. Gila ibu. Wah. Sakit hati. Kamu gak akan jadi pemain bola kamu. Kau makan kentang. Makan nasi aja loh. Eh tetep gawang. Enggak akan makan nasi. Dari situ. Latihan. Wah dihilang-hilang. Cuma di situ gue. Ya. Kita lihat aja. Siapa yang bakal jadi. Ternyata. Ya. Bukti. Sekarang. Ya. Omongan dia gak. Tidak. Ngerti ya. Disitu. Itu dari lain-lain segi mental. Kenapa gue bilang seperti itu. Kenapa gue ngakuin seperti itu. Karena kayak di luar. Gitu deh. Kita makan gorengan. Kita. Gue gak usah ngomongin. Soal kesehatan lah. Karena gue bukan pakarnya. Dan itu. Kita jelas-jelas ya. Gorengan atau segala macam. Itu gak banyak. Orang luar. Ya. Kita tau. Mereka terbiasa salah. Mereka terbiasa ada protein. Karboidrat dan lain-lain. Dan segala macam. Apalagi kalau misalnya lu udah masuk pake demi. Udah ada hitungannya kan. Ya. Nah di kita gak ada. Nah itu udah. Udah udah pengaruh banget. Pengaruh di tenaga. Pengaruh di pertumbuhan. Terutama. Ya. Iya. Musit lu kan misalnya mau jadi CR. Tapi makanan lu makanan. Terus. Makanan-makanan gorengan. Cheating. Always cheating. Tapi kita kan. Bukannya susah di Indonesia ya. Karena. Ya. Dewi kita gak menemukan itu. Kalo. Iroh emang dindingnya kan. Emang. Sehari-hari makannya. Misalnya jadi. Usahat. Tapi. Biasa. Kalo menurut gue. Itu. Itu bukan hal yang disahin. Karena. Semua. Berawal dari. Kebiasaan. Memang. Setor tertentu. Perlu membosokkan diri lah. Istri. Gue udah tau. Misalnya kalo gue tuh. Orangnya jarang kayak gitu. Jadi akhirnya pagi tuh. Dia udah siapin tuh. Kayak misalnya. Dia udah tau nih. Menu makanan gue nih. Bakal ada salad. Daging-dagingan. Apa segala macem. Gue udah jarang makan nasi putih di rumah. Gue pasti. Pasta. Gue ganti. Menunya kayak. Spaghetti. Apa segala macem. Gue udah jarang. Cheating-cheating. Ketuali gue bertandingan. Oke. Dia masih. Dia paling. Dia paling sering komen. Sebenernya tuh kalo gue cheating. Tapi gue bilang. Abis tadi. Gak gitu. Butuh lemak. Gue rasanya butuh lemaknya. Padahal emang. Lepas ada titik genuh. Yang mana. Kalo makanan-makanan gitu kan. Pasti bete banget kan. Cuma. Cuma. Di luar itu ya. Kalo lu gak terbiasa susah. Tapi lu misalnya yang terbiasa dari kitchen. Gue gak menemukan kesulitan. Untuk hal. Kayak gitu kan. Oke. Dan gue telah menjemput bisnis itu. Ulung Marahim. Berarti istri juga terus support. Dengan profesi lu gitu ya. Iya. Pasti kalau misalnya gak gitu. Ntar dia. Dapet di belajar dari show. Hahaha. Dan itu berarti 2 tahun. Apa? Anak. 6 bulan kali. 6 bulan. Itu dah hampir. Nika tahun berapa? Ya. 2020 akhir. November akhir. Nika. Alhamdulillah tahun depannya. Alhamdulillah. Sekarang berjalan mau ke 7 bulan. Alhamdulillah 2 tahun. Tapi bukan buat karyus abad juga. Apa? Tapi bukan buat karyus abad juga. Oke. Kalo gue sih menjalankan ibadah ya. Simpelnya sih gak terbanyak. Gak sangat ribet. Jalan ibadah. Jauh maksiat. Ya. Itu aja sih ya. Terus juga gue ngerasa kayak. Ya kan karir gue main bola juga. Pasti buat keluarga gue juga. Ya itu lebih kesih itu sih. Karena gue pengen ibadah ya. Terus juga menjalankan masyiat. Jadi ya sudah lah gue nikah lah. Gak ada ya. Terus banyak yang ngomong tuh. Banyak yang ngomong kayak. Awas bentar karir lu turun apa segala macem. Ya. Nyatanya. Gue nikah malah membuka pintu rejeki. Malah makin ada rejeki. Malah gue juga ngerasa kayak. Kok koma gue tuh mulai oke. Mulai stabil. Mulai bisa ngontrol segala macem. Terus. Ya rejeki pelan-pelan dateng. Sangat belilah gitu. Jadi. Orang ngomong. Ah. Gak mau nikah karena takut ini. Takut itu ya. Enggak. Nyatanya ya. Banyak kok temen-temen gue kok. Yang mereka nikah muda. Rupanya lancar. Dia punya. Ada satu nama pemain lah. Gue gak sebut-sebut nama. Dia umur. Nikah umur 19-20 tahun ini. Sekarang. Sekarang punya tiga anak. Dulu karirnya hampir mati bang. Jadi gak pernah dimainin. Seapa. Komentator pernah ngomong. Biasanya karirnya tuh udah mulai. Gak ada. Dari situ. Ke depan langsung. Timnas. Harganya besar apa segala macem. Ya rejeki. Dia ceritanya. Rejeki pernikahan. Rejeki anak. Mungkin Allah. Mungkin Tuhan tuh ngakasih kita cobaan. Untuk. Ya lu bisa gak sih. Ngasih apa. Untuk survive. Misalnya lu survive. Langsung dikasih rejeki. Kayak gitu aja kan. Masalahnya itu aja. Maka orang kalau misalnya ditakut nikah. Ya udah. Kalau misalnya kita. Ditakut nikah. Karena. Keuangan. Ya itu bahkan di ujian nanti. Gitu. Tapi ya. Kalau misalnya kita nyakuin. Ya pasti ada pintu-pintu. Gue ngomong gimana ya. Konsep pasangan tuh seperti. Konsep pasangan. Menurut Hanif tuh. Conteksnya belok banget nih ya. Ya. Oke. Kalau menurut gue. Paling pertama itu. Gak paling pertama. Salah satunya itu adalah. Selain cantik. Relatif. Cantik tuh relatif. Intinya tuh nyaman sih. Karena. Kalau gue pribadi. Cantik. Ketika lu. Cantik dari mata sama jari hati itu. Ada perbedaan. Dan. Dan. Kalau menurut gue. Kalau lu udah menemukan. Cantik. Yang dari hati. Dan udah ngerasa nyaman. Berberan hati lu nyaman. Itu. Itu yang gue ngerasain. Dan. Dan itu. Bener. Ketika lu pelang latihan. Ya. Mohon maaf loh. Misalnya. Kita. Punya. Istri yang mungkin cantiknya. Tapi pas. Di rumah. Wah. Gak enak banget lah. Pas segala mati. Pastikan kita pelang latihan. Capek. Gak enak. Gak enak. Gak enak. Makanya. Itu yang satu. Itu hal yang gue. Utamakan. Jadi. Ketika gue ngeliat istri gue. Aupun istri gue ini. Tapi gue udah ngerasa. Dia tuh emang udah cantik gitu loh. Dan. Dari hati gue tuh. Jadi. Pasti udah enak aja bang. Ada pelang latihan. Gak enak. Gak ngerasa capek gitu loh. Udah ada ini. Menurut gue sih dari situ. Tapi yang. Itu yang. Pasangan itu. Yang emang dari awal. Dari dulu tuh. Gue udah. Cari yang kayak gitu. Gue udah kayak ngomong. Mungkin sama diri gue. Gue bakal nyari cewe yang. Kalo gue udah klik nih. Kalo cantik di mata. Banyak bang. Ya kan. Tapi kalo udah klik nih. Itu kan. Itu yang jarang. Itu bakal gue. Jadi itu ya. Kalau memutuskan untuk menikah waktu itu. Ya kalau untuk memutuskan. Untuk menikah sih ya. Maksudnya. Maksudnya. Memutuskan dengan istri lo. Itu kan gak. Karena gue udah ngerasa. Klik. Terus gue udah. Ya udah gue deket sama dia. Gak lama gue deket sama dia. Kayak itu kan gak bisa dijelaskan sebenarnya. Ya bisa dijelaskan. Gue udah ngeliat. Ingat banget gue. Gue pertama kali ketemu. Istri gue itu. Pas gue lagi acara. 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 Arema. Acara bola. Gue emak. Bagas ngomong sama. Gue ngomong. Pas gue ngeliat. Wah gas. Cewe kayak gini gue demeng. Sampai sekarang. Alhamdulillah. Gue udah. Alhamdulillah. Terus sekarang udah punya anak. Alhamdulillah. Ya udah. Gue udah sama dia. Udah lama. Hampir gue. Pertama kali karirin gue di Arema. Gue sama dia. Ya. Gue 3 tahun. 4 tahun. Perkenalannya ya. Iya. Perkenalannya 4 tahun lah. Iya. 4 tahun. 4 tahunan. Gue perkenal sama dia. Itu jalan. Lo ngeliat sekarang sepak bola ini. Gue ngeliat bola gitu ya. Oke. Eranya sepak bola sekarang. Terutama dengan kebebasan berpendapatnya. Ada gak anak-anak muda. Lo masih muda sebenarnya. Cuman. Yang junior juga udah banyak kan sekarang kan. Yang ngeluh. Yang cerita. Aduh. Ibaatnya kalo bahas sekarang. Cuman. Gue pernah ngeliat ya. Ada junior yang. Wah nih. Kayak gue dulu nih. Mantelnya. Mantelnya tersebut terganggu. Ada gak? Ada aja. Pasti gue bakal. Gue pasti ngeliat ya. Bukan ada ya. Hampir semua pemain muda pasti merasakan gitu bang. Apalagi sekarang zamannya. Media sosial tuh sangat muda lah. Apalagi semua orang bisa. Berpendapat di sana. Kita sebagai pemain. Sangat muda. Untuk ngeliat pendapat mereka. Nah itu. Oh itu. Itu kalo ada masalah-masalah di luar. Cerita ke istri gitu. Iya. Ya. Istri gue. Adalah gue. Oke. Gue menganggap. Istri gue tuh. Adalah diri gue gitu. Jadi. Masuk salah satu healing juga kan gue. Iya. Cerita. Untuk cerita. Tapi mungkin bilang ke anak muda nikah lah gitu. Ya gak juga sih. Ya. Engga. Semua orang juga. Apa. Engga. 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 Apa ya. Engga. 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 Teknik juga juga breve. Ya dulu nego ama orang tua juga. Gulu gue sama orang tua. Gue cerita ke orang tua aja. Cuma kalau misalnya ada beberapa yang gak gue ceritakan. Kalau selama gue masih bisa handle ya, betul timerling gue kan misalnya engga. Gue ceritakan pasti akan ada muncul solusinya. Cuma. Pertama adalah. Iya itu. Gue balik lagi. Sebagian misalnya. Dulu tuh kan. Bukan dulu. Seara itu inilah m��터 muda loh. Beлер pendapat dan segala macam ee. Jadi. Intinya pasti banyak orang yang muda yang bakal ngerasain apa yang gue rasain gue dulu meniti karir di masa itu netizen udah mulai ada ya kan instagram lah apa segala macem wah kalo misalnya lu main nih kalah lu bikin pelanggaran kartu merah udah terus seribu komen tinggal lu aja gimana lu mau ketutup komen kan mau dilock gak apa segala macem kalo gue dulu memilih untuk karena kalo semakin banyak yang komen kan mau jelek apa engga engagement nya naik dong ya kan ya dibalik pengorbanan ada ini kan cuma ya di satu sisi disitu ya dulu gue sempet setiap habis standing gue hapus instagram kalo kalah oh gue hapus instagram gue ini apa-apa sempet gue ngerasain kayak gitu cuma makin disini ya gue kayak udah hatem gitu loh kayak sempet lagi perlu pemain yang merubah main setnya tadi atau memang sebenernya ekosistemnya juga harus berubah juga engga yang artinya cara menghujatnya juga perlu dibuat etika yang baik gitu kalo gue liat kalo gue liat gak akan pernah bisa berubah gitu tapi dengan hal-hal yang sangat hinaan yang sifatnya kritik kalo buat gue kritik yang bahkan yang buat kebun binatang pun pemen gue masih beda omar tapi hal-hal yang kadang sifatnya sudah masalah seksualitas keluarga rasis kalo kalo sama gue karena sangat mudahnya seorang orang untuk berpendapat di media sosial itu gak akan pernah hilang bang kecuali lu punya di di Indonesia ini ada yang mana lu kularin kata-kata itu langsung polisi dateng ke rumah nah itu mungkin tuh ya kan terus ada hukumnya apa segala macam sekarang gak bisa diterapin di Indonesia bang gampang banget orang iyalah bocah bikin 5 akun kali di Instagramnya iya kan sebenernya sih bisa juga iya bisa butuh effort kan sekarang masalahnya oke lu butuh effort buat satu orang sedangkan yang komen lu berapa ribu orang iya kan lu butuh mau berapa lama lu buat iniin orang mungkin ada suatu saat nanti mungkin bisa bisa ya cuma kalo sekarang kalau murid gue gimana pemainnya sih gimana pemainnya untuk melihat itu perihal lu mau hapus Instagram lu lu mau off comment atau lu log Instagram lu ya terserah lu itu gimana lu nge-handle balik lagi ya pak mental karena kalo gue ngomong ya kita ngomong di sepak bola modern sekarang oh iya sekarang kita main sepak bola modern kayak gini itu udah menjadi resiko bang lu dihujat lu dihina dina apa segala macam tapi lu ketika lu menang lu di puja-puja apa segala macam itu udah udah menjadi resiko sepak bola sekarang kalo misalnya lu gak siap untuk hal seperti itu ya dan itu cepat misalnya naik turunnya hujatan dan hujan itu kadang sepersikan detik langsung gue belajar kayak itu menjadi resiko kalo lu pengen jadi pemain besar lu siap seperti itu ya gak mungkin lah lu pengen jadi pemain besar tapi lu gak punya tantangan yang besar gitu loh gak mungkin ya kan itu pasti akan ada selalu ada hal seperti itu dimana lu nya aja bisa menghandle nah dengan lu yang masih muda udah ya yang hadapin banyak hal lah apa gitu yang besar masih pun mungkin belum kepikir lah ya pas ke karir sebagai pemain rencananya yang yang di kasih gue bilangnya sih di depan ngayar tetap ngayar belakang ngayar itu yang artian tuh yang aja masih belakang ngayar lah eh masih di depan maksudnya belakang tuh CEO ke pemilik klub bisnisnya dalam bola terus gimana dulu gue pernah ngobrol sama temen gue Bagas Bagas gue pernah curat sama dia ngobrol-ngobrol soal kayak ntar ke Irish Pension mau apa gue punya cerita-cerita tuh kalo gue abis pensiun ini pengen jadi CEO klub pengen gue punya klub jadi ya cuma obrolan-obrolan ringan aja sih siapa tau kejadian kan cuma intinya kalo gue sih setelah dari main bola itu belum ada keinginan belum ya untuk terjun lagi di sepak bola gitu maksudnya depan layar lah ya depan layar laki, manajer belum sih mungkin lebih ke belakang layar dan gue apa ya gue yang tadi lu cerita kayak Fabi gue lebih kayak family man mungkin gue lebih fokus kayak keluarga gue ke anak gue mungkin gue buka usaha atau kayak gimana dan itu sudah mempersiapkan mungkin kesana gitu lah ya belum sih masih persiap-persiap pelan-pelan lah gue masih lebih fokus di sepak bola karena sepak bola karirnya gue masih panjang sih sepak bola kayak panjang cuma 25 sampai 35 lah terus ya kan sekarang gue umur udah gak muda udah 45 tahun ini 10 tahun lagi ya gimana gue bisa fokus di karya gue sepak bola untuk buat nabung lah atau persiapan apa segala macam ntar udah menggilang 30an kita baru bergerak di pelan-pelan di luar skol aja gitu loh karena kalo misalnya ya kita umur 35 ya moga-moga sampai 40 kan kalo misalnya masih apa kalo misalnya 40 kan kita udah persiapan ke yang luar kan gue cuma gak mau kalo misalnya sekarang ini gue udah fokus sama apa ya fokus gue sepak bola tuh udah mulai berkurang gitu loh ya gue menghindari itu gue coba untuk tetep fokus 100% di sepak bola gitu loh oke the last question deh pengalaman lu di timnas berbagai ginjang pernah dirasakan gue bilang sih masuk ke hati pemainan ginjang pengalaman di ginjang tersebut lah ya ya kalo Indonesia ganti pelati ganti kemai itu udah kita ngambil caps pemainan kita sih mungkin banyak kayak luar 800an kita punya 20 30 caps udah keren buat kita ya iya iya apa sih yang dari pengalaman lu dari usia 13 sampai senior selama berkarir profesional 5 tahun lah ya eh 7 tahun lah ya dari dari presitasi PDR agar 11 sampai 2022 7 tahunan lah sepak bola Indonesia itu butuh apa sih untuk berubah gak butuh cepat sih apa sih yang basic instrumen yang kita perlu ini nih ke depannya jalan nih karena dibalik terkurangannya pasti ada yang satu harusnya ini dulu nih kalo gue liat semakin disini Indonesia tuh gak kehabisan sama potensi yes sekarang kita liat banyak ya muncul Mas Cirino muncul BK muncul siapa Ronaldo Poate pemain-pemain yang kita bisa bersaing mereka yang umur muda udah bisa bersaing disini makasih ini gue makin melihat loh masanya yang harus dipokuskan dan dibandang itu environment lingkungannya lingkungannya industri nya industri nya sekarang apa sih yang butuh banget nih dari kita entah timnas entah kompetisi lah kalo menurut gue secara pengalaman gue ya dan gue bandingkan sama yang di luar di usia muda ini environment nya ini kita tuh butuh jam terbang gue berbicara lagi jam terbang tau maksudnya jadi gini sekarang gue cuma main di usia muda itu cuma main untuk real match itu ya cuma pas Liga di Liga yang diadakan sama Liga ya kan misalnya U21 turnamen U21 Liga U21 antar Persif, Arema apa segala macem cuma di bawah U21 gak ada U19 gak ada sekarang udah mulai pelan-pelan ada nah gue sih berharap ini makin terus berkembang terus makin banyak bang bisa gue artikan berarti kompetisi usia mudanya lebih kesitu ya kalo menurut gue karena di luar itu dari U8 nya juga ada U8 U10 U12 tapi berarti yang menurut lu mungkin yang under legal competition bukan cuman turnamen-turnamen doang bikin bukan cuman turnamen-turnamen doang karena kayak kayak gini leh kita ngomong kayak misalnya contoh basic nya aja orang luar tuh udah mereka kayak dari kecil udah kebiasaan ya pasti udah terbiasa dalam tekanan pertandingan pasti pas yang udah besarnya udah terbiasa dong lah kita sekarang kebiasaan pertandingannya sedikit minim cuma pas uji coba doang uji coba juga gak rutin terus kalo misalnya turnamen turnamen juga setahun sekali setahun sekali juga jangka waktunya gak lama cuma mungkin sebulan dua bulan ya kan kalo misalnya rutin dia terus dan dia bentuknya kayak liga profesional gitu loh maksudnya satu minggu sekali gitu loh ada pertandingan dan itu dari kecil ketika udah terbiasa dalam tekanan dalam harus ngapain apa segala macem ketika dewasa udah udah siap mentalnya udah siap mentalnya nah dari situ kalo menurut gue karena kalo kita ngomongin soal pemainnya atau apanya banyak kok yang bisa bersaing sekarang pemain-pemain muda yang bisa bersaing senior banyak 17 tahun udah bisa 20 tahun udah bisa ngasih senior berarti kita gue gak perlu ngomong soal potensi atau bibit-bibit mudanya tapi yang kita perlu ngomongin apa? environment-nya gitu loh menurut gue sih disitu dan sebenernya itu mengarah gue juga untuk berbicara seperti itu cuma kalo gue liat dari sisi itu kalo yang tadi sempet kita obrolin perbedaan sama yang di luar dari situ gitu loh sekarang kita ngeliat kayak misalnya di Barcelona ada Gapi Pedri kenapa dia bisa survive di Barcelona karena cara permainan mereka satu garis semua sama kompetisnya ada mereka terbiasa dalam tekanan mereka terbiasa dalam harus melakukan ini apa segala macam ketika pertandingan yaudah gak perlu cuma yaudah tantangannya apa? handle pressure merontong kak media itu hal yang baru tapi untuk permainan bukan hal yang baru buat mereka kalo di Indonesia semua bang gue masuk senior waduh banyak salah bikin salah pasti ngelapas segala macam waduh pikiran kemana-mana cuma itu hal itu kan gue gak terbiasa dalam permainan alhamdulillah bersyukur sama pemain-pemain gue ngeliat pemain-pemain muda yang sekarang tuh punya turnamennya punya liganya gue berharap sih semakin ke depan semakin banyak dan semakin rutin gitu semakin banyak kelompok umurnya juga semakin rutin dan disitu lu akan menemukan banyak banget debit muda udah tinggal Indonesia insya Allah bakal naik oke itu thank you gue terima kasih yang diberikan keuasaan kontrak pemain boleh pilih sebelas pemain yang akan dipilih Hanif di kompetisi sekarang kita menjadi seorang CEO itu menajak dulu oke siap eh pertama dari keeper ya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih